Nilam, pernah ngeliat hantu gak dirumah? Enggak sih Nilam, terus yang ngeliat lah Terus? Ada apa? Ada mamanya si Raja, retak cuman Serius? Mamanya si Raja, kamu liat? Gimana mamanya si Raja? Oh, cuman di dekat motor ya Dekat motor gitu, ada kayak mama si Raja? Gimana dia? Tapi retak Retak gimana? Mukanya Mukanya retak Serius kamu liat? Matanya doang yang keliatan Serius? Hancur mukanya Ngomong gak dia? Terus ada yang kedua, dia lagi tidur Sina ada orang asing Dia tidur sih Itu? Nih, namun tanya gak tanya Ada orang asing itu? Hah? Nyalabang pantau Ya Allah, berarti pernah ngeliat hantu dong? Ada si mamanya si Raja itu ya Allah, berarti pernah ngeliat hantu Allah, berarti pernah ngeliat hantu Oke teman-teman, jadi Bang Ego sekarang lagi di rumah Bu Nila Mereka pada ketawa nih Kenapa ketawa? Lucu 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 katanya guys Emang banyak-banyak lucu? Lucu Si Raja kenapa nangis? Gak tau Takut sama om? Takut sama om? Takut sama om? Oh kegigit gitu Dia takut sama om gak? Takut Teman-teman Ini Anjani Ini Nilam Yang keling kecil itu si Raja Raja ada di dalam nangis gitu Si Anjani ini umur berapa Anjani? Di umur berapa? Eh 6 tahun 6 tahun 6 tahun Yang ini? Oh Anjani paling 6 Anjani 6 Kalau kamu berapa? 8 8 8 tahun sama 6 tahun Kalau si Raja 4 tahun ya? 3 tahun 3 tahun Masih kecil Adanya 3 Adanya 3 ya? 4 tahun Mungkin Adanya Yang 2 ada Yang 1 kan meninggal Iya Berarti itu Nji 1 tahun Nji 1 tahun Nji 1 tahun Nji 1 tahun Nji Kayaknya begitu Oh iya 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 Jadi kita taksiran itu 4 tahun 4 tahun lah ya? 4 tahun Iya Kalau dari kesini mungkin ini antara 7 tahun 7 tahun 7 tahun ya? Oh Yasmin 7 tahun 6 6 jalan Anjani Gak digigit Gak digigit Anjani Anjani Oh mau nanya Boleh gak? Nyaman Enak gak disini? Enak Nilam enak gak? Enak Biasanya tidur gimana? Oh mau tau nih cerita dari kalian Kalau tidur di rumah situ gimana? Di tengah-tengah rumah Di tengah-tengah rumah gimana itu? Ini kan ada Ini misalnya pintu depan Jalan Ini kan ada kayak apa tuh? Tempat kasur Di atas Di bawahnya ada jalan Kalian tidur di mana? Di bawah Di bawah Yang di kasur di atas? Mama Mama? Kenapa kalian gak tidur di atas? Gak disuruh? Gak Jadi mama aja tidur Kalian di bawah gitu Tidur di atas Pakai apa alasnya? Pakai samak Apa? Pakai samak Tikar Oh tikar Sama tikar Pakai tikar gitu Tidur di bawah itu Enak gak tidurnya? Om mau tau? Banyak nyamuk Banyak nyamuk Apa lagi? Coba cerita Om mau tau ini Apa lagi Anjani? Suara jangkrik Suara jangkrik Apalagi? Tikus ada gak? Ada Ada tikus Gede-gede gak tikus-tikus? Gede Gede ya? Kemarin om bersihin itu Ketemu tikus juga Gede Suka ada ular Suka ada ular? Serius? Pernah ngeliat ular? Dimana? Di kepalanya si Anjani Serius? Ada ular di kepalanya? Anjani? Kapan itu? Udah lama Udah lama? Berapa kali ketemu ular? 5 kali 5 kali? Serius? Gede gak ularnya? Muka satu Ular hitam Muka dua Ular cabai Ular cabai? Terus Ular hijau Ular hijau Masuk ke rumah gitu Terus dibunuh Enggak apa diusir? Yang satu lagi mah Itu lagi nutup pintu Ada ular tapi Langsung Kabur ya? Langsung gak ada Langsung gak ada Kabur Kabur dia itu Yang kedua? Udah Yang kemarin om mau nanya Yang dia di kepala Anjani itu gimana? Gigi Tuan Anjani lagi apa Anjani waktu itu? Babak Anjani nya bobo Anjani gak sadar berarti? Tapi kamu yang lihat Nilam niat Ada ular Apa tuh? Dipukulin Oh gitu sama? Sama ibunya Oh sama ibunya Ngerti ibunya? Oh dipukulin sama ibunya Dipukulin sama ibunya Mati ularnya Tapi gak gigit Ini Anjani? Enggak Om mau nanya lagi Kadang pagi-pagi itu Suka nimba sendiri Bangun nih Pagi-pagi mau mandi Mandi gak pagi-pagi? Enggak Terus mandinya kapan? Sore doang Sore doang mandinya Anjani? Sore juga Mandinya dimana? Di dapur Di dapur Yang ada itu ya Sumur itu Jadi di timba sendiri Pagi-pagi nimba gak? Nimba buat itu Buat apa? Masak beras Oh buat masak nasi Jadi nimba Anjani yang Nilam yang nimba Anjani bisa nimba gak? Bisa juga Pernah gak nimba dia? Pernah Kamu juga nimba Nimba air Itu kan dalam itu Gak capek kamu Capek Capek Tapi udah biasa gitu Bisa masak berarti ya? Masak sendiri gitu Dimasakin sama ibu Apa masak sendiri? Kadang masakin sama ibu Kadang sendiri Oh gitu Ibu ngerti masak Bisa dia masak Ibu suka marah gak sama kalian? Iya Sayang dia? Sayang dia teman-teman Asya Allah ya Ya gitu lah Berarti makannya kadang masak sendiri Lauknya dari mana? Beli Beli? Ada uang emang? Dapat dari mana? Dari bapak Oh bapak suka ngasih juga Pulang gitu Bapak pulang kadang-kadang ngasih uang Bulak balik Oh bolak balik Udah tuh? Ngarit Ngarit Tapi tidurnya gak di rumah? Ngarit Tidurnya di luar Tapi suka ngasih uang? Alhamdulillah ya Suka beli lauk gitu Tapi masak lauk bisa gak? Itu ikan asin doang Ikan asin doang Bisa goreng gitu Anjani bisa masak gak? Hah? Mie rebus doang Misalnya juga Mie rebus? Masak mie rebus bisa Anjani Gimana om mau tau Gimana caranya? Hah? Gimana? Bu Gimana Anjani? Masak airnya dulu Udah tuh biar panas Udah tuh baru masukin mie-nya Udah tuh Langsung dimakan gitu Campur sama itunya Bumbunya Campur nasi Campur nasi Ya Allah teman-teman Kalau ngeliat mereka kemarin pak Sama sekarang tuh kayak Ya Allah Udah jauh banget perubahannya gitu Kadang kita kasihan banget ngeliat gitu Apalagi di video kemarin tuh Saya nangis Ini aja nangis Kasian banget Apalagi si raja gitu Sekarang udah Alhamdulillah lah ya Cuman pokoknya seorang ibu tuh Walaupun dia Sepresi Iya Ya Alhamdulillah Sama anak-anaknya masih pekal ya Hei Om mau nanya lagi Kalau mau jajan Itu jajannya tiap hari enggak? Enggak 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 tiap hari Jajannya itu kapan aja? Kalau dikasih Si Anjani mah suka minta ke mama Yang jajan Dikasih sama mama Ada uang mama emang? Enggak ada Tapi kalau lagi enggak ada uang Dikasih enggak Anjani? Enggak ada uang Enggak Enggak dikasih gitu ya Terus kalau enggak ada uang gitu Enggak ada yang ngasih Berarti enggak jajan Diam aja Tapi kalau lagi ada uang baru jajan Sukanya jajan apa? Jajan ciki Jajan ciki Ale-ale juga Kemarin jajan ale-ale ya Itu bawa duit berapa kemarin itu? 5 ribu 5 ribu doang duitnya Jadi dapet berapa kemarin? Seribuan Seribuan Dapet ale-alienya seribuan Dapet 4 belum ada seribu Dapet 4 udah tuh? 5 ribu dapat 4 5 ribu dapat 4 Apa kembalian seribu? Seribunya disimpan Oh disimpan Buat siapa aja empat? Mama Oh Mama Mama satu Emang Mama suka makan ale-ale juga? Minum ale-ale juga? Iya Itu Sayang enggak sama Mama? Sayang enggak Anjani? Hah? Sayang banget Bangga enggak punya Mama? Kangen enggak sama Mama? Kangen Pengen ketemu Mama? Kamu pengen enggak ketemu Mama? Coba bilang ke situ Siapa tahu nanti Mama yang dengar Mama lagi diobatin kan? Bilang nanti kita kasih tahu Mama doain Coba bilang Mama Ayo bareng bareng Mama Cepat sembuh ya Cepat sembuh ya Nilam sama Anjani Nilam sama Anjani Dan Raja Dan Raja Kangen sama Mama Kangen sama Mama Nilam kita bertiga butuh Mama Bilang Kita bertiga butuh Mama Kita sayang Mama Kita sayang Mama Kita sayang Mama Sayang enggak Mama? Dengan Kik Cipaneng ngomong Pas lebih su Malu-lalu dia Tapi cantik ya Anak-anaknya cantik Masya Allah Sayang banget sama Mama ya Nanti Mama kan lagi Bang Ego taruh di Yayasan Di Cianjur Jaraknya dari sini 2 jaman Nanti kalau Mama udah sembuh Udah seperti semula Udah normal Nanti Bang Ego bawa lagi ya Biar ketemu lagi Mamahnya ya Tapi janji harus jaga Mamahnya ya Jaga Mamahnya Jangan melawan Apa kata Mama gitu ya Itu Biar Mamahnya bahagia Cepat sembuh juga Mamahnya biar enggak kepikiran ya Nah rumahnya sekarang kan lagi dibenerin Sama Omega Bu Nila Si Bapak Dan lain-lain Lagi dibenerin Nanti Si Bapak Pak Agus Tinggal situ Nah kalian Nanti kita Usahakan Cari pesantrennya Gitu ya Nanti kalaupun Enggak ada opsi Untuk pesantren Nanti kita cari Agar bisa Agar bisa sekolah lagi Depan rumah kamu ada sekolah kan Mau enggak sekolah Om tanya nih Mau Pengen banget Kenapa mau sekolah Nilam dulu Supaya banggin Mama Supaya banggain Mama Kalau Anjani Mau sekolah enggak Biar apa Apa Biar Apa Biar apa Biar tercapai Cita-cita Cita-cita Malu-malu dia Kamu pengen jadi apa Anjani Ayo bro Dokter hewan Dokter hewan Ah om mau tanya Kenapa mau jadi dokter hewan Apa gara-gara ada ular kemarin Enggak Kasian sama kucing yang di jalan Oh gitu Kasian sama kucing yang di jalan Masya Allah teman-teman Ternyata Si Anjani pengen jadi dokter hewan Alasannya Karena dia kasian sama kucing-kucing yang ada di jalan ya Beneran mau jadi dokter hewan Kenapa enggak jadi dokter umum aja Enggak mau Kalau Nilam mau jadi apa Enggak tahu Kok enggak tahu Jadi guru Jadi guru Alasannya om mau tahu Kenapa mau jadi guru Kalau Enggak tahu Kenapa enggak tahu Bingung Bingung kenapa Kalau jadi guru itu kan kita ngajarin orang-orang Itu Kenapa Coba Biar apa Kalau jadi guru Malu-malu Berdua ya Biar bisa Ngajarin Anak-anak Ya Kalau Anjani mau jadi dokter Kalau Nilam mau jadi guru Masya Allah Teman-teman Nanti kalau udah Jadi dokter Kalau udah jadi guru Enggak boleh sombong ya Harus membantu orang banyak ya Harus membantu Harus berbagi ke orang banyak ya Dan orang tua harus dibanggain Pengen banget enggak? Pengen banget Pengen banget sekolah Emang Kamu dulu sekolahnya sampai kelas berapa? Kelas satu Kelas satu berapa bulan doang? Sebulan 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 Dimana? Di itu yang Dekat jalan tol? Oh yang itu ya Yang jembatan tol ya Iya ya Sebako ya Oh gitu Disitu sekolahnya? Sebulan doang Tapi kenapa keluar alasannya? Mamanya itu Di depan guru Keberagan meja Oh marah-marah yang Ibu Irma Mama Irmanya marah-marah Datang ke sekolah Oh datang ya Cina biar saya aja yang jadi guru Kata Ibu Irma ya? Enggak bener kamu jadi guru Gimana Cina? Marah-marah Tiap hari tuh? Enggak Enggak Sekali-sekali dia marah Kenapa akhirnya keluar? Enggak mau sekolah lagi? Teman-teman kasihan Oh teman-teman kasihan Jadi kamu keluar aja gitu sekolah Kalau Anjani belum sekolah Belum sama sekali Pengen gak sekolah Kayak orang-orang gitu Punya teman banyak Pengen Bisa berhitung gak? Gak bisa Apa bisanya? Kalau ini bisa Gambar bisa Kalau kamu bisa ya berhitung kemarin? Bisa Abisnya bisa Si Ji Ngomong padang Coba Satu Coba ikutin om Satu Coba ayo bareng Satu Yuk ngomong-ngomong Satu Satu bilang Satu Dua Coba Satu Satu Dua gitu Kenapa malu-malu? Gak boleh malu-malu Kenapa? Nanti om kasih hadiah Kalau bisa berhitung Coba Satu sampai sepuluh berhitung Nanti dikasih hadiah Satu Satu Coba ayo Satu Satu Langsung buka mulut mewet Besok Main ke situ ya Ke rumahnya ya Pagi-pagi kita main ke situ ya Kita lihat rumahnya Ada Bapak Agus itu Rumahnya sekarang udah dibenerin Besok dikasih keramik kayak gini Bakal bagus rumahnya ya Nanti untuk sementara kalian tinggal sini aja ya Nanti sambil itu kita perbaikin gitu Nanti semoga aja Kalian bisa dapat pesan tren Dan juga semoga bisa dapat sekolahnya gitu Dan sibuk Bisa sembuh gitu Kangen kan sama ibu? Nanti kalau mau diajak ketemu sama ibu Mau gak? Ke Cianjur Bareng Bang Ego Kita jalan-jalan ke Cianjur Ketemu ibunya Ketemu Serdadu pulang ya Iya Habis itu pulang Jangan mau tinggal di Cianjur juga Udah berapa hari gak ketemu ibu? Udah lumayan lama ya Yaudah nanti kita ketemu ibu gitu Nilam Pernah ngeliat hantu gak di rumah? Enggak sih Nilam Terus yang ngeliatnya Terus? Ada apa? Kayak apa? Ada mamanya si Raja Retak cuman Serius? Mamanya si Raja kamu liat? Gimana mamanya si Raja? Oh cuman di dekat motor ya Dekat motor gitu ada kayak mamanya si Raja Gimana dia? Tapi retak Retak gimana? Mukanya Mukanya retak Terus kamu liat? Matanya jo Matanya doang yang keliatan Serius? Hancur Mukanya Ngomong gak dia? Terus sudah yang kedua Dia lagi tidur Sini ada orang asing Dia tidur Itu Ini namanya Tanya-tanya Ada orang asing itu Hah? Nyalawang pantau Ya Allah Berarti pernah liat hantu dong Ada si mamanya si Raja itu ya Takut gak? Takut Takut Tapi sekarang gak takut lagi? Enggak Berarti disini udah enak ya Baik gak Ibu Nila? Baik Tapi si Raja macam ini Sebesok teh Eh pagi-pagi teh Munggu Mau makan Kalian suka minta makan pagi-pagi? Enggak Si Raja doang Oh si Raja Pengen makan Cina Pagi-pagi juga bangunin Bangun 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 Cina Mau gak tinggal sama om Sekolah Sekolah Jadi orang terkenal di Jakarta Mau gak? Kenapa gak mau? Hah? Kenapa gak mau? Ini banyak yang ngomong mirip noni-noni Belanda Teman-teman Mirip Noni Belanda Orang Belanda Gitu teman-teman Cantik ini nanti gedenya ya Ini banyaknya Mana si Raja Tidur Si Raja tidur guys Kalau tidur teh Banyak keringetan Oh panas itu Ngorok dia gak dia? Ngorok Gimana suaranya? Kayak hantu Gimana? 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 Gimana ngoroknya? Coba suaranya Eh Pada Baju baru Dikasih siapa? Gak tau Dibawa sama ibu Ibu guru Ada yang ngasih Senang gak? Senang Bilang Makasih ya Bilang Coba bilang Makasih ya Makasih ya Udah ngasih baju ke kita Bilang coba Makasih ya Udah ngasih baju ke kita Sehat ya Pokoknya jangan pernah putus asa Jangan pernah dengar kata orang lain Tentang kalian Tentang ibu kalian ya Pokoknya fokus Dengan cita-cita kalian Nanti insya Allah ada aja jalannya ya Pokoknya jangan berkecil hati Suka gak diejek gitu? Gimana? 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 Apa artinya tuh? Artinya ibumu Maaf nih Gila gitu Ibu gak gila Tapi ibu itu sakit Jangan bilang gila ya Ibu itu sakit Dia lagi sakit Nanti seolah sembuh ya Nanti kalau ada yang bilang Ibu Ibu kamu gila Jangan bilang Ibu saya gak gila Tapi ibu saya sakit Bilang gitu ya Jangan berkecil hati ya Jangan malu punya ibu ya Bagaimanapun Itu orang tua kita Ibu kita ya Tetap semangat Gini tangannya Taruh di atas tangan Bang Ego Ha Anjani Ha Nah Kami berjanji Bilang Kami berjanji Akan selalu Akan selalu Tetap semangat Tetap semangat Demi Demi Masa depan kami Demi masa depan kami Waa Udah teman-teman cukup sekian lah Inilah adik-adik mungkin Barangkali ada teman-teman yang Mau membantu mereka Boleh nanti Hubungin aja Nomor yang ada di bawah gitu Oke Thank you banget Inilah adik-adik baru Bang Ego ini Alhamdulillah Bang Ego diperkenalkan dengan mereka Mungkin ini sudah jalannya Sudah takdir Insya Allah Insya Allah Bang Ego gak akan lepas tangan Pasti Bang Ego pantau terus Oke Teman-teman Jadi Adik rajanya lagi tidur Tadi nangis Sekarang udah tidur Sekarang tidurnya kayak gini Coba liat Kakinya kayak gini Apa tuh Kayak gini Tidur Ya guys Santai dia Ya Allah Kasian ya Perjuangan Mau hidup Ya tapi tetap semangat Kasian ya deh Raja Jumlah Kaya dibangunin Kaya dibangunin Teman-teman Aduh Kita mau Aja anak-anak jalan ini Ini anak-anak banyak Ini rame Ayo ayo sini Kita mau pasar malam guys Rame ini guys Sini buru cepat Yang mau ikut siapa aja Absen Siapa Namanya Anjani Kamu siapa Kamu siapa Kamu siapa Kamu siapa Dijinin gak sama mamanya Dijinin Mau jalan-jalan kita Mau Kemana Gak tau Gak tau Kemana ini bu Ini aja apa Yang deket aja Di pasarannya Itu permainan itu Permainan Yang masuk itu Oh gitu Yaudah yuk Ayo jalan Oh satu lagi Ada satu lagi Mana dong Oh gitu Yaudah masuk aja Yang kecil-kecil Masuk dulu Tapi eh Kok disini Iya Mobilnya canggih gak Canggih Gak mabuk kan Nanti pangkuan aja ya Kalau gak muat Ya Allah Senang gak jalan-jalan Senang Kalian siap Siap Kita mau jalan-jalan Teman-teman Sama anak-anak Ini banyak Anak-anak kita Hai 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 Depan bisa belok ya Halo Halo guys Muter bisa Teman-teman Tadi mau main Disitu Permainannya gak ada Ternyata udah tutup Akhirnya kita makan bakso aja Sini ya Pak masih ada pak Masih ada Oh banyak Oh biasa Gak ada deh gak apa-apa Yuk baris Baris Kesannya sana Yang rapi ya Ayo Ayo yang rapi Teman-teman Kita lagi mau makan bakso Bareng anak-anak Nih ya Ada sih Dapak Dapak Sani Sani Satu dua tiga empat lima enam tujuh Tujuh delapan Sembilan Halo teman-teman Perkenalkan nama Udah tuh cita-cita Coba Coba Perkenalan Nama saya dapat Cita-cita Ini coba Gak apa-apa Gak apa-apa Jangan malu Jangan malu Coba Ayo Ayo Nama saya dapat Coba Nama saya dapat Coba Coba gitu dong Nama saya dapat Cita-cita 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 Jadi Guru Jadi guru Kamu lagi Perkenalkan nama Perkenalkan nama saya Sani Cita-cita Cita-cita Jadi Polwan Polwan Mantap Kamu lagi Ini Perkenalkan nama saya Nilam Cita-cita Menjadi guru TK Halo Nama saya Adalah Anjani Cita-cita Saya Menjadi dokter Hewan Halo Teman-teman Nama saya Keke Cita-cita Aku Menjadi Nama saya dulu Nama saya Perkenalkan nama saya Keke Cita-cita saya Menjadi Pelukis Pelukis Ayo lanjut Siapa lagi Udah Yasmin Yasmin lagi Nama saya Yasmin Cita-cita saya Jadi Dokter Gigi Dokter Gigi Dokter Gigi Kita tunggu dulu ya Bakso nya lagi dibuat Itu ganti gas dulu Kayaknya itu Alhamdulillah Baiklah Nabi Ma Udah Tanah Wakil Nah Adab Nah Amin Sub indo by broth3rmax Oke Kita mau pulang ya Hah Kita udah makan bak Kita udah makan bakso ya Yang duduknya paling rapi Itu boleh pulang nih Boleh pulang duluan Yang gak rapi tinggal aja disini Bantu abang-abangnya nyuci ntar Nah Siapa yang paling rapi boleh pulang Gak boleh senyum Gak boleh apa Kalau senyum Gak boleh pulang Ayo Ayo kita lihat Ini dapat pulang terakhir Ini gak rapi Kayak gitu Tangannya gini aja Ah ini 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 serius sekali Pulang duluan Bawa mobil Sendiri Ayo siapa lagi nih Kita lihat Ini Dia senyum Senyum tapi Yaudah lah pulang Oke Siapa lagi nih Badannya harus tegap lah Badannya tegap Duduknya rapi Gini Ah Nilam Nilam Siapa lagi nih Ayo Siapa lagi mau pulang Rapi Ada tiga lagi nih Yang paling rapi pulang Satu Dua Ah yang ujung Yang ujung Yang ujung Antara dua ini Kita lihat Siapa paling rapi Anjani Ini senyum Senyum aja Pulang 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 Alat Kouni Sampai Kouni Dan PILANG Kouni 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 Terima kasih.